Halo, selamat siang Bapak Ibu, sahabat Arumaya, semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di webinar Arumaya Residence kali ini, di mana topik kali ini sangat menarik, ditambah kita juga punya seorang narasumber yang luar biasa ya. Kali ini kita akan membahas dan mengupas habis mengenai kesehatan mata. Dan apakah, pernah dengar mungkin ya, apakah terlalu sering di depan gadget mengakibatkan kebutaan? Nah, yang padahal kita semua di masa pandemi ini selalu berhubungan dengan gadget. Lebih dari 10 jam per hari. Baik itu meeting, melalui laptop, dari handphone, TV, atau media elektronik lainnya. Dan WFH, SFH semuanya itu menggunakan gadget pada saat kegiatan sekolah, maupun juga kegiatan bekerja. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang sangat seru pada hari ini, perkenalan dulu saya Melanie Minarti sebagai CMO dari Arumaya Residence. Saya ingin memperkenalkan Arumaya Residence kepada Bapak Ibu, yang adalah salah satu dari proyek AstraLand, yang di mana didevelop oleh Astra Property Hong Kong Land. Pengembangan ini sudah sangat terkenal. Astra Property ini ada lini bisnis ke-7 daripada Astra Group. Dan Hong Kong Land sendiri sudah berkibar sebagai pengembang di dunia sudah lebih daripada satu abad. Arumaya Residence itu berlokasi di TBC Matupang. Dan proyek ini adalah proyek Integrated Development, yang adalah kawasan berintegrasi, yang di mana ada single exclusive tower apartment, terus ada dua office tower, dan juga lima lantai retail space. Di dalamnya itu ada restoran, coffee shop, mini market, working space, yoga deck, gym center, dan masih banyak lagi. Dan Arumaya Residence ini didevelop oleh main kontraktor yang sangat-sangat ternama, Akset dan Wohab. Akset ini adalah member of Astra dan Wohab ini yang membangun Jewel Changi dan juga Garden by the Bay di Singapura. Arumaya sendiri mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa. Kita punya fasilitas rooftop facility, di mana kita mempunyai Olympic Length Sky Pool dengan double view, view dari mountain Gunung Salak, dan juga city view. Juga kita punya sky gym, sky lounge, dan juga fasilitas-fasilitas yang luar biasa lainnya. Arumaya sendiri berlokasi di TBC Matupang, dan memiliki banyak akses ya. Dua tol akses, tol Jor 2, dan juga tol Desari. Dan diapit oleh dua MRT station, Fatmawati MRT dan Lebak Bulus MRT. Tentunya ini akan bikin bebas macet, dan juga bebas dari ganjil genap. Ya Bapak Ibu. Nah selain itu, Arumaya memiliki lingkungan yang sangat baik ya. Surrounded by prominent communities ya. Yaitu kita berdekatan dengan lima international school, universitas dari Prasetya Mulya, rumah sakit, mal, dan juga business center. Arumaya sendiri sudah furnished. Jadi kalau Bapak Ibu invest di Arumaya, ini dapatnya udah furnished dengan brand yang sangat-sangat terkenal. Seperti lemari pakaian, kita ada pakai stela mobili, terus kemudian AC, kita juga berikan dari Daikin, terus sanitary, juga kita menggunakan total premium, dan masih banyak lagi. Semuanya ini Bapak Ibu bisa didapatkan dengan cicilan yang hanya 5 juta rupiah ya, per bulan saja ya. Jadi benar-benar cicilan yang mengerti cash flow Anda, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, Arumaya itu juga sudah menerima penghargaan dari International Property Awards ya, dari Property Guru Asia, yang di mana ini sudah tentunya secara desain, architectural, sudah tidak diragukan lagi. Nah, saya mau masuk ke topik kita siang hari ini, ya bersama dengan saya, sudah ada Dr. Andreas. Dr. Andreas, halo. Halo. Halo, Pak. Apa kabar? Halo, Ibu Melani. Kabar baik. Kabar baik ya, Pak. Oke, sehat selalu. Nah, dokter ini nanti akan sharing, dan mengupas mengenai apakah terlalu sering di depan gadget mengakibatkan kebutaan, dan how to prevent reflection error, dan how to taking care of our eyes ya. Nah, sebelum itu saya mengingatkan Bapak Ibu, sahabat Arumaya, untuk memberikan paparan, pada saat dokter memberikan paparannya, kalau mau menanyakan pertanyaan, bisa klik tombol di bawah ini, ya, itu ada Q&A, kemudian pertanyaan bisa langsung diketik, dan pada saat nanti selesai sesi, acaranya selesai, kita bisa langsung Q&A, langsung tanya jawab kepada dokter. Oke, dokter, saya persilahkan dokter untuk memberikan paparannya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Melani. Pertama-tama, saya berterima kasih juga kepada Arumaya, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kali ini. Juga kepada Bapak Ibu, partisipan yang terhormat, selamat datang. Semoga diskusi kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai, untuk mengawali, saya buka dengan judul bagaimana mencegah kebutaan akibat refractive error atau kelainan refraksi. Mungkin istilah refractive error atau kelainan refraksi adalah sesuatu istilah yang baru didengar oleh Bapak Ibu dan mungkin saudara-saudara yang sedang mendengarnya saat ini. Jadi, kelainan refraksi atau refractive error ini adalah gangguan penglihatan berupa kabur yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan mata untuk memfokuskan bayangan di dalam mata. Next. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kelainan refraksi atau refractive error itu apa saja. Kemudian, jenis-jenis kelainan refraksi. Kemudian, apa penanganan yang diberikan untuk kelainan refraksi hingga pada saat ini, hingga penanganan yang terbaru. Kemudian, yang terakhir, saya akan coba sharing tentang bagaimana merawat kesehatan mata dan penglihatan kita bahkan ketika kita sudah memiliki yang namanya kelainan refraksi. slide. Seperti yang saya jelaskan tadi, kelainan refraksi merupakan kelainan pada mata berupa pandangan kabur yang terjadi ketika mata tidak mampu memfokuskan bayangan dari benda yang kita lihat di depan mata kita tepat di posisi yang benar. Posisi yang benar di dalam mata kita adalah di pusat penglihatan yang disebut dengan retina mata. ketika tidak dapat difokuskan pada posisi yang benar, maka inilah yang disebut dengan kelainan refraksi yang dimaksudkan. Untuk sederhananya, supaya bisa lebih kenal dekat lagi, kelainan refraksi ini nanti diantaranya adalah mata minus, mata silinder, mata tua atau mata plus, dan juga mata fresh biopia. Kelainan refraksi ini menjadi sangat sering di masa sekarang ini karena penggunaan dari alat-alat teknologi yang memiliki screen atau layar. Bisa kita lihat pada gambar, anak-anak kita saja dari kecil sudah diberikan gadget pada era sekarang ini dan ini tidak terhindarkan. Oleh karena mungkin memang tugas-tugas sekolah atau mencari informasi, ini namanya perkembangan teknologi. Bagaimana kita harus menyikapinya? Bagaimana kita harus bijak? Karena bola mata kita dari zaman dahulu kala pertama manusia diciptakan tetap sama. Strukturnya tetap sama, kemampuannya tetap sama, sementara paparannya atau exposure-nya, bebannya bertambah oleh karena teknologi yang semakin berkembang. Dapatkah terjadi gangguan penglihatan oleh karena kelainan refraksi ini? Ya. Jadi kelainan refraksi ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau visual impairment. Kelainan refraksi ini tidak bisa dicegah, tetapi bisa didiagnosis lebih awal dan bisa dilakukan penanganan segera atau dikoreksi, sehingga tidak sampai terjadi visual impairment. Kelainan refraksi ini merupakan penyebab nomor satu terjadinya mata malas pada anak. mungkin bapak ibu dan saudara-saudara pernah mendengarkan istilah mata malas atau lazy eye. Nanti di belakang ada kita akan mengenal yang namanya mata malas pada anak ini. Amblyopia ini menjadi cukup banyak kasusnya saat ini oleh karena penggunaan alat-alat elektronika teknologi berlayar dan tidak dikoreksi dengan baik. Slide. kelainan refraksi di seluruh dunia pada data yang diperoleh pada tahun 2004 dari ini saya ambil dari World Health Organization dari WHO itu merupakan penyebab kebutaan nomor dua yang nomor satu adalah Katara. Kira-kira di 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 diagram PAI ini bisa kita lihat dia nomor dua. pada tahun 2012 kelainan refraksi menjadi penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan nomor satu. Jadi dia menjadi nomor satu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada pertambahan kasus dari tahun ke tahun yang terjadi di seluruh dunia tentang kelainan refraksi ini. Mata minus, mata silinder, mata plus. Sementara untuk penyebab lainnya seperti tadi katarak nomor satu menjadi nomor dua. Kemudian ada penyebab-penyebab kelainan mata yang lainnya. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa kelainan refraksi ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami, kemudian kita berikan perhatian. Karena sebenarnya kelainan refraksi ini bisa dikoreksi dan bisa ditangani segera. Jadi termasuk kebutaan atau gangguan penglihatan yang bisa dihindari atau avoidable blindness. Bukan sesuatu gangguan penglihatan yang tidak memiliki tata laksana yang tepat. Slide. 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 Data tahun 2019 yang terbaru mendapatkan bahwa gangguan penglihatan dan kebutaan sedang sampai berat. tertinggi disebabkan oleh kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dengan baik. Sekitar 123,7 juta jiwa orang yang ada di seluruh dunia secara global mengalami yang namanya refractive error atau kelainan refraksi ini. Bila kita melihat jumlah total gangguan penglihatan di seluruh dunia sekitar 2,2 miliar jiwa kira-kira 1 miliar hampir kurang lebih bisa dikatakan setengahnya sebenarnya bisa dicegah dan dikoreksi atau ditangani atau diobati jika kita meminjam istilah diobati. Jadi sebenarnya termasuk refractive error atau kelainan refraksi ini sebenarnya bisa dikoreksi dan bisa ditangani. Kemudian untuk presbiopia nanti kita akan lihat di slide berikutnya presbiopia ini adalah mata tua terjadi ketika kita sudah tua mulai usia 40 tahun terjadi penurunan kemampuan akomodasi mata dan juga fleksibilitas dari lensa mata yang menyebabkan susah membaca. Jadi presbiopia ini tercatat ada 826 juta jiwa orang yang tidak terkoreksi di seluruh dunia. Artinya masih banyak juga orang yang perlu kacamata baca di seluruh dunia. Next. klasifikasi gangguan penglihatan atau visual impairment yang saya maksud di depan tadi menurut WHO gangguan penglihatan ringan dikatakan bila tajam penglihatan masih cukup baik mencapai 6 per 12. Gangguan penglihatan sedang bila tajam penglihatannya lebih buruk dari 6 per 18. Gangguan penglihatan berat bila tajam penglihatannya lebih buruk dari 6 per 60. Dan yang dimaksud dengan blindness atau kebutaan adalah tajam penglihatan kurang dari 3 meter. Nanti bersama-sama Bapak Ibu kita akan lihat dan belajar sedikit mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman diperiksa tajam penglihatannya di klinik mata di dokter mata di optik dengan membaca yang namanya Snellen Chart nanti bisa kita lihat di belakang. Slide. Slide. Definisi dari kebutaan atau blindness menurut WHO adalah ketika seseorang itu tidak mampu melihat lebih dari 3 meter. Jadi penglihatan hanya kurang dari 3 meter. Tentunya pada mata yang paling baik. Jadi mata kanan dan kiri sebelah mana yang paling baik itu yang dilihat kemudian bila kemampuan melihatnya kurang dari 3 meter maka dia boleh dikatakan blindness atau buta secara definisi. Nanti kita akan lihat lagi. Kemudian bila tidak ada alat Snellen Chart yang dibaca maka dengan hitung jari pada jarak 3 meter pada kondisi pencahayaan terang dia tidak mampu melihat lebih dari 3 meter. Buta secara sosial yang disebutkan dengan social blindness adalah tajam penglihatan yang kurang dari 3 meter tetapi masih bisa melihat pada jarak 1 meter. buta secara manifest tajam penglihatan yang hanya maksimal 1 meter atau kurang dari 1 meter. Sedangkan buta absolut adalah penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat persepsi cahaya. Kebutaan secara ekonomi atau yang disebutkan economic blindness adalah apabila seseorang dengan kondisi penglihatan yang terganggu tidak mampu tidak mampu lagi dalam mencari penghasilan atau mencari nafkah untuk kehidupannya. Dikatakan tajam penglihatan kurang dari 6 meter yang disebut dengan economic blindness. Kemudian ada istilah legal blindness tajam penglihatan kurang dari 6 meter pada mata yang terbaik dengan luas lapang pandang berkurang kurang dari 10 derajat. Kemudian ada satu istilah lagi yaitu avoidable blindness kebutaan yang bisa dihindari seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan bahwa kebutaan yang sebenarnya bisa dikoreksi atau bisa ditangani segera sehingga tidak menyebabkan kebutaan yang lebih berat. Kita ambil contoh disini saya ambil ada contoh studi data dari National Eye Health di US pada tahun 2010 klasifikasi berdasarkan gender ditemukan bahwa kebutaan terbanyak lebih banyak pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Sekitar 66% lebih banyak pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Ini visual impairment severe visual impairment dan juga blindness. tetapi sampai saat ini belum begitu diketahui slide mengapa pada perempuan lebih tinggi boleh slide-nya dikembalikan mengapa lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi di kondisi aktivitas kondisi pekerjaan dan kondisi di kondisi kesehatan fasilitas kesehatan di dalam suatu negara. Next. Ini yang disebut dengan Snellen Chart Bapak Ibu. Jadi kalau kita pemeriksaan penglihatan baik itu di dokter mata ophthalmologist atau di optometrist di optik misalnya maka kita akan diminta untuk membaca huruf-huruf seperti ini. mungkin dari pengalaman pernah. Ini disebut dengan Snellen Chart consist of huruf-huruf abjad yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat mewakili dari tajam penglihatan sesuai dengan jarak pada saat pemeriksaan. Yang saya berikan panah ini adalah baris penglihatan optimal dinotasikan dalam bentuk 20 per 20 atau dalam bentuk penulisan lain 6 per 6. Kemudian apabila orangnya tidak mampu membaca abjad huruf atau tidak mampu membaca maka dia bisa kita lakukan dengan chart E atau E-chart seperti ini. Maka kita akan menanyakan kepada orangnya kakinya menghadap kesebelah mana. Jadi 3 kaki E tersebut menghadap kesebelah mana. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah atau orangnya bisa menirukan dengan tangannya. Misalnya dengan 3 jari di tangannya langsung ditirukan dengan bahasa tubuh ke arah mana. Penglihatan optimal juga yang berada di atas garis merah ini. Maka bila tidak sampai di atas garis merah ini maka termasuk dalam klasifikasi dari penglihatan atau visual impairment yang saya jelaskan di depan tadi. Ada ringan, sedang, berat, kemudian yang terakhir blindness. Yang di sudut kanan atas ini disebut dengan astigmat dial. Ini adalah alat untuk pemeriksaan pada kasus mata silinder atau astigmatisme. Jadi pada kondisi astigmatisme terjadi penghamburan dari bayangan objek yang dilihat di beberapa tempat sehingga orangnya akan melihat sesuatu objek seperti berbayang dan seperti pecah. Tidak detail dan tidak akurat. Kira-kira seperti itu. Untuk pemirsaan senelein chart ini cukup sederhana. Untuk screening tajam penglihatan ini sudah mulai dilakukan. bahkan sekarang sudah digalakkan bukan di fasilitas lain kesehatan saja tetapi di sekolah-sekolah untuk mendeteksi adanya kelainan penglihatan pada anak. Karena pada anak-anak terjadi proses perkembangan penglihatan merupakan periode emas atau golden period di mana kita bisa melakukan penyelamatan penglihatan lebih baik ketika usia pada anak-anak. Kemudian next. saya ambil satu studi dari India. Ini merupakan studi science. Dari studi yang dilakukan terhadap 1.500 pelajar pelajarnya usianya berkisar dari usia sekolah hingga usia kira-kira usia SMA high school didapatkan yang pertama bahwa ternyata berdasarkan usia persebaran kelainan refraksi tersebut itu paling banyak di usia hingga menjelang 18 tahun sampai dengan 18 tahun. Kemudian masih juga bisa terjadi kelainan refraksi ini mata minus silinder di atas usia 21 tahun di usia 19 hingga 20 tahun. Kemudian semakin kecil kemungkinannya presentasinya ketika usia semakin bertambah. Jadi memang pada masa-masa usia belajar atau sekolah ini memang sangat krusial. Kemudian didapatkan berdasarkan gender berdasarkan jenis kelamin pada wanita lebih banyak terjadi kelainan refraksi dibandingkan pada pria sekitar 62% dibandingkan dengan 38% kemudian kelainan refraksi yang paling banyak adalah myopia myopia adalah rabun jauh kemudian nomor dua adalah sekitar 3% yaitu hyperopia hyperopia adalah rabun dekat kemudian astigmatisma atau rabun atau mata silinder kemudian dari setiap usia didapatkan kasus hyperopia yang lebih banyak rabun dekat pada studi ini slide dari tadi mungkin sudah dibahas sudah kita singgung mengenai rabun jauh rabun dekat mata silinder dan mata tua jadi sebenarnya normalnya mata kita disebut dengan istilah emetropia dimana ketika ada bayangan objek di luar mata dia akan dibiaskan melalui media refraksi media refraksi pertama adalah kornea kornea adalah lapisan mata yang di depan kemudian masuk cahaya masuk cahaya dari pantulan dari objek akan masuk terus melewati cairan di bilik mata depan kemudian masuk ke dikumpulkan oleh selaput pelangi atau iris yang berwarna coklat hitam yang memberikan warna pada mata orang dikumpulkan di pupil pupil adalah jendela mata yang bulat tengah dikecil kalau bapak ibu saudara bisa bercermin ada paling kecil di tengah bulat yang bisa membesar dan mengecil dia mengecil ketika cahaya terang sekali silau dan dia melebar ketika kita berada di tempat gelap kemudian cahaya akan difokuskan masuk melalui lensa pada struktur ini ini kita sebut dengan lensa yang di tengah ini kita sebut dengan lensa kemudian cahaya akan diteruskan melalui cairan besar di dalam bola mata namanya vitreus cairan vitreus dan akan difokuskan di retina mohon maaf apakah saya cari ini sebentar pointer jadi dia akan difokuskan di pusat penglihatan di retina retina itu yang di lapisan paling belakang ini bisa kita lihat cahaya jatuh cahaya semakin mengerucut di sana dan pusat penglihatan ini kita sebut dengan fovea atau binti kuning dalam bahasa indonesianya dia ada di area yang namanya makul kemudian apabila bayangan yang jatuh tidak tepat di posisi ini di retina ini maka itulah yang menjadi penyebab dari mata minus mata plus atau hipermetropia mata tua resbiopia dan juga silinder nah itulah jadi kelainan dari proses ini inilah yang kita namakan dengan kelainan refraksi bagaimana proses ini bisa terjadi proses ini bisa terjadi ketika ukuran bola mata kita normal jadi ukuran panjang bola mata kita itu ada ukuran normalnya kemudian indeks bias media refrakta yang tadi saya sebutkan dari depan hingga ke belakang itu semuanya baik normal dan kemampuan fleksibilitas lensanya juga masih cukup baik biasanya kemampuan lensa untuk bisa fleksibel memipih dan mengembung semakin menurun ketika usia bertambah inilah yang menjadi dasar dari resbiopia atau mata tua nanti di belakang kita ada bahasa slide pada miopia bayangan jatuh lebih di depan dari tempat yang seharusnya tadi jadi di depannya sehingga penglihatan jauh kabur orang miopia hanya mampu melihat pada aktivitas dekat makanya disebut dengan near-sightedness pada hipermetropia atau rabun dekat bayangan jatuh kebalikannya justru di belakang dari bola mata di belakang dari bola mata mengapa bisa begitu pada miopia maaf saya kembali lagi ke tadi rabun jauh terjadi pemanjangan bola mata slide next slide pada miopia yang di sebelah kiri Bapak Ibu kiri atas terjadi pemanjangan bola mata sehingga bayangan jatuh lebih di depan dari tempat yang seharusnya jadi pada orang miopia atau mata minus itu bola matanya panjang sedangkan pada orang hipermetropia atau rabun dekat bola mata lebih kecil dari yang seharusnya sehingga bayangan yang jatuh itu lebih di belakang dari tempat yang seharusnya kebalikan dari miopia sehingga orang hiperopia atau hipermetropia itu dapat melihat tidak dapat melihat dekat tapi bisa melihat jauh jelas melihat jauh sehingga dia disebut farsightedness bagaimana dengan orang astigmatisme yang di kiri bawah ya Bapak Ibu orang astigmatisme atau yang kita sebut dengan mata silinder itu adalah lebih banyak terjadi oleh karena lapisan paling depan bola mata kita yang disebut dengan kornea lapisan bening di depan mata kita kornea yang paling di depan itu mengalami perubahan bentuk kurvatura sehingga cahaya yang masuk dari benda yang kita lihat terhambur tidak menyatu tetapi terhambur di retina sehingga dia ada beberapa titik fokus di sana inilah yang menyebabkan orang astigmatisme atau silinder melihat tidak bisa detail satu tetapi pecah sehingga diberikan nanti kacamata yang membantu untuk menyatukan kembali bayangan yang ada di retina tersebut sehingga bisa menjadi satu kembali atau detail kemudian presbiopia atau mata tua itu yang sebelah kanan bawah presbiopia atau mata tua ini dikarenakan oleh penurunan dari kemampuan lensa jadi secara normal ketika kita masih anak-anak dan muda kemampuan lensa mata kita untuk memipi dan mengembung itu sangat fleksibel tergantung dari apa yang kita lihat jauh dan dekat ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas fleksibilitas lensa kita mulai kaku apalagi jika orangnya mengalami kekeruan lensa atau yang disebut dengan katarak mungkin bapak ibu saudara-saudara pernah dengar yang disebut dengan katarak jadi semakin kaku sehingga lensanya tidak bisa gampang mudah mengembung dan memipi ini yang menyebabkan terjadinya gangguan pada penglihatan dekat pada orang presbyopia mirip seperti hiperopia atau hipermetropia tetapi penyebabnya berbeda pada orang presbyopia bentuk bola matanya normal yang menyebabkannya adalah kemampuan lensa yang berkurang atau menurun pada orang ini seperti kita lihat orang tua kita pada usia 40, 50, 60 maka memerlukan kacamata baca karena dia kesulitan ketika membaca slide sebagai contoh koreksi dari rabun jauh dan rabun dekat mungkin akan lebih banyak di diskusinya saja koreksi pada rabun jauh atau miopia diberikan lensa concave atau lensa cekung untuk memundurkan kembali bayangan yang tadinya di depan oleh karena bola matanya panjang sehingga bayangan yang di depan tadi mundur sehingga jatuh tepat kembali di plane atau di retina di tempat yang seharusnya sedangkan pada orang hipermetropia di mana tadi ini terjadi bayangan di belakang di belakang dari yang tempat yang seharusnya diberikan lensa cembung atau di convex untuk memajukan atau menarik bayangan sehingga dari belakang maju sehingga jatuh di tepat di tempat yang seharusnya di pusat penglihatan kira-kira sederhananya demikian jadi fungsi kacamata ada di sana kacamata tidak ada berfungsi untuk memperbaiki bentuk bola mata yang terlanjur memanjang ataupun bentuk bola mata yang terlanjur memipih atau mengecil tidak bisa karena bola mata itu kelainannya bersifat anatomis bagaimana mungkin kacamata memperbaiki hal yang anatomis tidak jadi kacamata bermain peran di refraksi cahaya yang masuk jadi membantu memfokuskan menempatkan kembali posisi bayangan kembali di posisi di pusat penglihatan di dalam mata sehingga penglihatan menjadi jelas itulah fungsi dari kacamata jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu bila mendengarkan ada informasi-informasi di luar yang menjelaskan kacamata untuk ini apalagi bila dikatakan untuk menghilangkan saya rasa mungkin harus kita cerna dengan sebaik-baiknya slide koreksi kelainan refraksi seperti yang diketahui bisa berupa kacamata bisa berupa lensa kontak dan bisa dengan melalui bedah refraksi kacamata ini cara yang paling tidak invasif sehingga yang paling aman istilahnya jadi tidak ada tindakan dan tidak ada perlakuan seperti bedah misalnya kacamata bisa berupa kacamata single vision lens yang tadi dikonkak dikonveksi reader bisa juga di vokal di vokal ini kacamata memiliki penglihatan dekat dan jauh di dalam satu lensa misalnya seperti kacamata orang tua kita yang bisa kita lihat dibagi atas dua area itu pada area atas untuk penglihatan jauh area bawah ada garisnya pada area bawah untuk membaca kemudian ada juga lensa trifokal kacamata trifokal itu ada penglihatan jauh menengah dan penglihatan dekat kemudian kacamata trifokal sering disebut dengan kacamata progresif kemudian ada kacamata transisional kacamata transisional mempunyai fitur untuk memfilter cahaya yang masuk kemudian lensa kontak ini adalah cara yang kedua untuk melakukan koreksi kelainan refraksi mungkin dari beberapa bapak ibu atau saudara-saudara kita sudah familiar dan menggunakan lensa kontak lensa kontak ada dua jenis yang soft lens dan ada hard lens ada lensa kontak khusus untuk tujuan terapi yang disebut dengan rigid contact lens atau rigid gas permeable contact lens ini untuk tujuan terapi untuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani dengan kacamata kemudian cara yang ketiga adalah dengan berda refraksi di zaman saat ini mungkin sudah semakin populer pernah mendengar yang namanya lasik lasik atau yang terbaru generasi terbaru adalah relax smile mungkin beberapa bapak ibu sudah dengar ini adalah prosedur berda refraksi laser jadi dengan menggunakan laser kemudian ada juga yang tidak menggunakan laser yaitu dengan operasi yaitu dengan implantasi atau nanaman lensa di dalam bola mata atau bisa juga dengan mengambil lensa mata kita yang asli atau clear lens extraction juga ada cara konduktif keratoplastik jadi ini adalah kesimpulan dari koreksi kelainan refraksi yang bisa dilakukan hingga pada saat ini yang paling tidak invasif adalah kacamata yang invasif bedah refraksi untuk lensa kontak biasanya digunakan pada beberapa orang yang membutuhkan dan sesuai dengan indikasi ketika misalnya koreksi dengan kacamata tidak dimungkinkan ketika misalnya kelainan refraksi sudah cukup tinggi sehingga kacamata tidak mampu melakukan koreksi tetapi lensa kontak memiliki syarat bahwa orangnya harus bersih dan disiplin dan juga harus kontrol semua kelainan refraksi sebaiknya kontrol slide 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 kelainan refraksi tidak dapat dicegah namun dapat dideteksi lebih dini dan dikoreksi jadi dengan koreksi dengan koreksi maka kita bisa menghindarkan gangguan peringatan dan kebutaan akibat kelainan refraksi kita bisa memahami bahwa ternyata kacamata dan lensa kontak dan beda refraksi itu adalah tujuannya mengembalikan bayangan ke posisi yang tepat sehingga penglihatan kita menjadi jelas jadi mengembalikan posisi bayangan ke pusat penglihatan di retina slide apabila kelainan refraksi yang tidak dikoreksi dan dibiarkan semakin lama bahkan ketika usia anak-anak dapat terjadi yang namanya amblyopia amblyopia terjadi ketika terdapat uncorrected refraksi error atau neglected refraksi error diabaikan atau terabaikan amblyopia disebut dengan lazy eye atau mata malas artinya pada tahap atau fase ini kedua mata sudah tidak berjalan bersamaan secara normal kedua mata kita kiri dan kanan harus berjalan bersamaan ketika mata kanan dan ketika mengata kanan menangkap benda yang namanya misalnya makhluk hidup misalnya kucing dilihat di depan mata mata kiri juga melihat dari posisinya masing-masing menghasilkan image yang sama kemudian dipokuskan di pusat penglihatan yang tepat dikirimkan melalui saraf mata utama ke kortex occipital pusat penglihatan di otak belakang di bagian belakang menghasilkan image yang sama juga image kanan dan kiri bersatu bersatu dan saling melengkapi timbul di situ persepsi baik itu persepsi kedalaman dan timbul di situ fusi atau penyatuan sehingga bisa terjadi suatu image yang utuh bisa melihat oh kucingnya kakinya misalnya badannya gemuk misalnya warnanya misalnya tingginya lebarnya dan sebagainya jadi bisa mempersepsi dengan lengkap hasil dari laporan image kedua mata ini kita sebut dengan binocular single vision dari dua mata tetapi pada amblyopia salah satu mata sudah mengalami kemunduran artinya satu mata bisa menangkap image tetapi mata yang satunya misalnya mata kanan tidak mampu menangkap image ini sehingga dia tidak memberikan laporan sehingga pada tahap ini terjadi yang namanya monocular vision sehingga mata kiri saja yang bisa dipakai untuk menghasilkan image yang kanan sudah tidak mampu dan semakin dicuekin jadi oleh pusat penglihatan kita di otak belakang semakin tidak dianggap demikian pada fase ini kita sebut dengan amblyopia jadi terjadi kemunduran penglihatan ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu apalagi anak-anak kita jadi dari usia muda usia dini jangan sampai terjadi yang namanya amblyopia ini otomatis dia akan melihat dengan satu mata mata yang satunya tertinggal tertinggal dan semakin tertinggal dan akhirnya tidak digunakan kerenan refraksi yang tidak terkoreksi ini dapat menyebabkan amblyopia dan ini merupakan penyebab nomor satu amblyopia sekitar 2,5 sampai 20% anak-anak mengalami amblyopia dengan kata lain dari 40 anak ada satu yang amblyopia pada gambar di bawah ini saya sajikan gambar anak-anak yang memiliki penurunan kelopak mata di bagian kanan dan ini mengalangi penglihatannya sehingga bisa terjadi gangguan penglihatan bila tidak segera dikoreksi maka dia akan mundur bisa juga disertai dengan kelainan refraksi banyak ada beberapa penyebab amblyopia namun salah satunya adalah kelainan refraksi yang tidak terkoreksi slide tiba-tiba kita pada akhir presentasi ini yaitu cara merawat kesehatan mata secara sederhana apabila memiliki kelainan refraksi sebaiknya memakai alat bantu penglihatan yang tepat jadi ketika bapak ibu saudara sudah memiliki kacamata dan sudah diukur dengan tepat maka sebaiknya digunakan dan sesuai dengan aturan deteksi dini sangat penting deteksi dini sangat penting khususnya untuk anak-anak kita orang tua sebaiknya memberi perhatian yang lebih pada anak-anak apabila dia sudah mulai picingkan matanya berkedip-kedip mengucok-ucok matanya kemudian melihat ke TV semakin dekat dan semakin dekat dari sekolah dia mengeluh kok saya pusing ya karena tadi dari sekolah nah kita harus curiga jangan-jangan dia sudah mengalami misalnya yang paling banyak mata minus dan silinder misalnya jadi segera diperiksa kemudian periksakan ke alinya jadi untuk mendapatkan ukuran yang tepat kemudian perhatikan cara memakainya bagaimana cara memakai kacamata yang benar bagaimana memakai lensa kontak yang benar perhatikan cara merawat kacamata jadi ukuran kacamata penting tetapi fisik dari kacamata penting juga dirawat karena ketika lensanya ada scratch ada goresan di lensa maka kualitas penglihatan yang kita lihat juga tidak nyaman sama seperti orang naik mobil apabila kacanya di depan seperti ada kotoran atau butet maka supirnya akan pusing dan tidak bisa melihat kondisi di depan di jalan kemudian jangan lupa kontrol rutin dan teratur di samping alat bantu penglihatan kita juga jangan melupakan perubahan pola perilaku melihat yang baik ini yang sering sekali tertinggal dan tidak dikerjakan berulang-ulang ada banyak pasien menanyakan mengapa saya sudah pakai kacamata kok masih tambah dok tiap tahun tambah terus tambah terus tambah terus ketika saya menanyakan pola perilaku yang dilakukan setiap hari maka mulai pasiennya berpikir mulai pasiennya mengingat-ingat dan mulai agak terdiam sedikit jadi memang behavior ini penting pertama ingat bahwa ketika melihat ada jarak distance itu perlu kita jaga jangan terlalu dekat untuk anak-anak kita misalnya ketika memakai gadget atau ketika memakai layar komputer mengerjakan tugas dan sebagainya kita ingatkan mereka untuk memberikan jarak bila terlalu dekat ini akan menyebabkan mata bekerja lebih keras dan terjadi confused dimana bayangan itu bisa semakin berpindah dari tempat yang seharusnya kemudian keseimbangan kerja dan istirahat mata ketika kita memakai penglihatan kita jangan lupa diistirahatkan jadi ketika tugas agak banyak kelembur maka kita harus ingat juga mengistirahatkan mata ada beberapa trik yang bisa dilakukan nanti pada slide selanjutnya kemudian posisi saat melihat itu penting juga jadi disarankan jangan melihat dengan posisi yang tidak ergonomis atau misalnya dengan bahasa sederhananya posisi miring posisi posisi menengadah yang kita lihat target berada di atas penglihatan misalnya yang disarankan adalah paling tidak setinggi mata kita atau di bawah jadi eye level atau di bawah eye level kita kemudian kondisi pencahayaan ketika melihat diperhatikan juga jangan terlalu banyak juga kelelianan refraksi atau kelelahan mata yang diakibatkan oleh karena pencahayaan yang kurang kemudian frekuensi kedipan ketika kita melihat jangan lupa berkedip yang cukup kita berkedip kira-kira 10-20 kali dalam 1 menit atau 3-5 kali dalam 1 kali dalam 3-5 detik jadi setiap 3 detik sampai 5 detik kita sekali berkedip kemudian aktivitas luar dari penelitian-penelitian ini dikatakan dapat mengurangi resiko terjadinya miopia atau rabun jauh jadi aktivitas luar itu memungkinkan penglihatan kita untuk lebih rileks dan lebih tenang tidak terlalu bekerja dengan keras sehingga ini dapat melatih otot-otot mata kita dan merelaksasikannya kurangi papanan sinar ultraviolet pada beberapa kasus di dalam penglihatan dan mata memang sinar ultraviolet dapat menyebabkan gangguan-gangguan kemudian proteksi mata dari trauma hindari kebiasaan mengucek mata nah ini yang sering kita sepelekan padahal sebenarnya ini sangat penting kebanyakan dari astigmatisme atau silinder mata silinder tadi saya jelaskan bahwa karena kelainan kornea mata yang di depan lapisan yang paling depan mata yang bening ketika kita bercermin karena dikucek-kucek maka kelengkungan kornea itu berubah akibat adanya gesekan yang berulang-ulang nah jadi kebiasaan mengucek ini dapat memicu terjadinya mata silinder jadi sebaiknya berhati-hati dan tidak membiasakan kebiasaan seperti ini kemudian yang terakhir mungkin adalah pentingnya nutrisi tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa nutrisi adalah untuk maintenance jadi untuk memelihara memberikan nutrisi dan menjaga keberlangsungan dari proses fisiologis penglihatan dan kesehatan mata misalnya seperti vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D vitamin E beta-karoten wortel mungkin yang sering kalau disebut mata ya wortel biasanya begitu tetapi tidak hanya wortel ternyata Bapak Ibu ya saudara-saudara tetapi banyak lutein misalnya omega-3 kemudian zeaxantin antioksiden zinc misalnya pada gambar ini semua terkandung di dalam sayur-sayuran berdaun hijau buah-buahan kemudian ikan telur kemudian produk sereal atau biji-bijian kira-kira demikian slide ini ini ada sedikit trik atau tips untuk Bapak Ibu yang bekerja di depan komputer mungkin sudah pernah dengar atau sebagian mungkin sudah pernah lakukan bagi yang belum pernah mendengarkan jadi setiap 20 menit ketika kita work di depan layar atau screen itu kita harus palingkan penglihatan kita sebentar saja kira-kira 20 detik ke arah objek atau pemandangan yang jaraknya 6 meter paling tidak jadi kita berkedip jadi kita memalihkan pandangan kita dari screen layar monitor sebentar saja kira-kira 20 detik setiap 20 menit kita kerjakan demikian ini akan mengurangi adanya ketegangan pada mata atau eye strain dan juga yang disebut dengan computer patient syndrome kumpulan gejala yang terjadi akibat pemakaian komputer kemudian jangan lupa yang tadi berkedip ketika kita bekerja di depan layar screen kita harus cukup berkedip kemudian bisa kita perhatikan atur pencahayaan dan juga jarak jarak dari monitor jarak yang disarankan adalah kira-kira 40 sampai 60 cm kita bisa mengatur pencahayaan screen brightnessnya kontrasnya kita buat senyaman mungkin dan kita bisa mengatur ukuran font juga huruf-hurufnya sehingga mata kita tidak cukup lelah untuk menangkap huruf yang terlalu kecil next slide demikian juga dengan gadget kita ingatkan bahwa berikan cukup jarak dari mata jadi jangan terlalu dekat kadang-kadang seperti foto di depan tadi slide pertama anak-anak itu dengan tidak sengaja dari hari ke hari gadgetnya semakin dekat lama-lama dekat sekali dengan mata itu secara tidak sadar akan seperti itu jadi harus kita lihat dan kita awas kemikian juga dengan diri kita sendiri apabila kita sering memakai yang namanya gadget atau smartphone atau HP atur pencahayaannya bisa ini bisa kita lakukan supaya dia lebih nyaman kita bisa ubah ukuran fontnya atau hurufnya yang gampang atau mudah kita tangkap kemudian bila ada mode filter cahaya birunya boleh kita aktifkan kemudian kita bisa ingat bahwa maksimum time untuk melihat layar itu kira-kira paling lama 2 jam setelah 2 jam itu harus beristirahat jadi tidak boleh sampai berjam-jam terus paling tidak istirahat 15 sampai 30 menit kemudian bisa melanjutkan kembali kemudian posisi tadi jangan lupa selalu di bawah jadi tidak di atas menengadah terima kasih semoga presentasi ini memberikan manfaat terima kasih ibu oke wah terima kasih dokter atas paparannya ini luar biasa sekali ya ternyata penting sekali untuk kita mengecek secara dini ya karena ternyata dari kecil itu penyebab kerusakan mata itu justru paling banyak dari waktu kita masih kecil ya dok ya di bawah 20 tahun nah sebelumnya saya mau mengadakan satu polling bagi bapak ibu sahabat arumaya mungkin pollingnya bisa ditampilkan dari host oke ini ada beberapa pertanyaan ya bapak ibu sahabat arumaya pertanyaan adalah apakah menurut anda nutrisi mata bisa mengurangi mata minus jawabannya simple yes or no bisa langsung di klik aja ya terus apakah menurut anda kacamata perlu dipakai bagi yang sudah minus ya atau silinder bisa di jawab yes or no dan apakah menurut anda gadget dapat mempengaruhi mata bisa di jawab juga yes or no dan apakah anda pernah mendengar istilah mata malas tadi sudah sempat disounding sama dokter ya coba tidak apa-apa tapi di jawab aja supaya kita mengetahui sampai mana bapak ibu mengerti mengenai kesehatan mata nah ini sebelumnya dokter kita sudah ada beberapa pertanyaan nih dari para atendis yang hadir pada hari ini mungkin bisa langsung saya tanya jawab ke dokter ya pertanyaannya dok ini ada apakah presbiopia bisa sembuh dan adakah pengobatan tanpa operasi untuk menyembuhkannya obat atau vitamin apa apakah yang benar bisa memperbaiki penglihatan bisa dijawab dok apakah presbiopia ini bisa sembuh terima kasih pertanyaannya Bapak Antonius iya Pak Antonius jadi presbiopia atau mata tua itu memang diakibatkan oleh karena penurunan dari fleksibilitas lensa mata jadi kemampuannya untuk mencembung dan memipih jadi memang itu proses normal yang akan terjadi Bapak jadi akan terjadi hanya saja cepat atau lambat itu tergantung individu berbeda-beda setiap orang tergantung dari kemampuan otot dan lensa makanya sederhananya begini ketika ketika seseorang sederhananya begini saya pernah menemukan orang dengan usia sudah di atas 40 tetapi belum memerlukan misalnya pada usia 45 tahun itu kira-kira memerlukan plus 1,5 1,5 untuk membaca ternyata dia belum memerlukan plus 1,5 dia hanya mungkin plusnya di bawah 1 kecil sekali jadi sangat mungkin juga bisa terjadi demikian artinya sangat individual tetapi rata-rata memang kebanyakan orang biasanya di usia 40 sudah plus 1 kemudian di usia 50 sekitar plus 2 dan nanti maksimal di plus 3 biasanya seperti itu untuk membantu untuk jarak dekatnya atau memfokuskan jarak dekat atau membacanya oleh karena penurunan dari kemampuan lensa tadi kalau ditanya bisa sembuh atau tidak saya rasa sembuh dalam artian dibantu dengan lensa memfokuskan jarak dekat tadi itu yaitu dengan lensa plus untuk membantu memfokuskan bayangan kembali dan membantu membaca tetapi kalau ditanya sembuh dalam artian menghilang sama sekali saya rasa kondisi yang namanya kita nanti rambut kita akan menjadi putih kulit kita akan menjadi keriput ya mungkin itu proses degenerasi yang tidak bisa kita hindari hanya saja prosesnya cepat atau lambat berbeda setiap orang sama juga dengan pikun misalnya dengan demensia mungkin tidak semua orang mengalaminya di usia tertentu tetapi ada yang cepat mengalami demensia sudah lupa nama cucunya lupa mau kembali ke rumah tapi berbeda tapi itu merupakan proses normal itu merupakan proses yang kita jalani bagian dari proses penuaan adakah pengobatan tanpa operasi menyembuhkannya saya rasa yang paling baik adalah dengan koreksi kasa mata jadi dengan koreksi lensa obat vitamin apa yang bisa membantu memperbaiki penglihatan bila dalam konteks ini seperti yang saya jelaskan tadi vitamin tetap kita perlukan vitamin tetap kita perlukan vitamin-vitamin apa dalam penjelasan saya tadi mungkin sudah dilihat ada vitamin A B C D E kemudian omega 3 ada lutein ada giasantin kemudian beta-carotene itu semua kita butuhkan untuk orang yang sudah tua mungkin sebaiknya diperiksakan dulu apakah ada gambuan-gambuan pada fungsi penglihatan dan struktur mata yang lainnya misalnya seperti saraf mata dan kemampuan saraf matanya kira-kira mungkin terima kasih oke thank you dokter untuk penjelasannya Pak Antonius hopefully bisa membantu ya untuk mengerti lebih detail mengenai presbiopia ini nah ini kemudian ada pertanyaan juga nih dari Ibu Dwi dokter ini ada pertanyaannya dok kenapa selalu berbeda hasil koreksi kacamata bila pasien langsung buat kacamata di optik tanpa ke spesialis mata terlebih dahulu nah kenapa tuh karena dari optik selalu biasa lebih tinggi daripada hasil koreksi daris daripada ke spesialis mata coba dok mungkin bisa dijelaskan iya tanpa 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 saya menginferiorkan yang satu dan mensuperiorkan yang lainnya saya tidak ada maksud demikian dan saya tidak tidak bermaksud untuk ternyata pemeriksaan di optik lebih tidak benar daripada pemeriksaan di dokter mata tidak tidak seperti itu ya jadi kalau di luar negeri itu ada profesinya sendiri jadi di optik itu memang ada optometris namanya optometris itu bukan ophthalmologis ya berbeda kalau ophthalmologis itu dokter spesialis mata oke dia belajar fisiologis mata dan juga patologi jadi penyakit-penyakit mata kalau dia optometris dia hanya belajar refraksi dia hanya belajar seperti yang kita bahas ini hanya refraksi saja dia refraksi dia tidak tidak memahami jadi pemeriksaan di profesional seperti itu pun boleh tidak masalah bila memang ibu Dwi tadi punya pengalaman demikian ada kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang pertama kondisi ruang pemeriksaan jadi kondisi ruang pemeriksaan bisa berbeda-beda walaupun sebenarnya standarnya ada misalnya jarak pemeriksaan 6 meter dari yang dilihat ternyata di tempat yang sana kok tidak 6 meter ya kira-kira begitu tentunya jika tidak 6 meter karena terpaksa bagaimana penyesuaiannya tentunya ada rumusnya dan ada aturannya dengan jarak pemeriksaan 3 meter bagaimana kita ekvivalenkan dengan hasil pelajaran penglihatannya kira-kira gitu tapi yang disarankan 6 meter biasanya demikian jadi kemudian faktor pencahayaan ruangan itu mempengaruhi juga ibu jadi waktu diperiksa itu bagaimana pencahayaannya kalau kurang pencahayaan mungkin yang terlihat jadinya tidak terlalu terlihat sehingga berhenti di situ sementara dengan pencahayaan yang cukup di ruang pemeriksaan terlihat sampai baris bawah ternyata masih bisa gitu nah ini aja sudah menyebabkan perbedaan sudah menyebabkan perbedaan ukuran jadi oke itu faktor ruangan kemudian mungkin bisa faktor alat ya alat pemeriksaan biasanya dipakai auto-refractometer biasanya itu ada jadi dagu kita taruh kemudian alat itu seperti ditembakkan seperti difoto begitu keluar hasil ukurannya tetapi biasanya kalau kita dokter spesial semata kita tidak percaya dengan alat jadi alat itu hanya membantu kita kita tetap melakukan yang namanya trial atau mencobakan atau mengukur objektifnya pada setiap pasien karena kondisinya selalu individual dan dipengaruhi oleh waktu misalnya satu pasien tertentu diperiksa pada saat ini lima hari kemudian dia datang bisa saja pemeriksaannya berubah sedikit bisa saja mungkin selama lima hari itu ada yang terjadi atau pasien ini melakukan kegiatan apa atau kelelahan misalnya itu semua akan mempengaruhi atau kondisi radang di mata inflamasi matanya sedang ada merah itu akan mempengaruhi refraksi juga makanya sebaiknya kita menyarankan ketika kondisi mata sudah tenang baru dilakukan pengukuran kacamata jadi tidak dalam kondisi mata merah misalnya atau kondisi gangguan mata yang lain dilakukan pemeriksaan kacamata jadi ketika kondisi mata tenang baru dilakukan pemeriksaan kacamata biasanya begitu sehingga ukuran yang didapatkan akurat jadi ada faktor ada faktor skill dari pemeriksa juga yaitu tidak bisa kita pungkiri faktor pemeriksa faktor tempat ruangan yaitu semuanya dan faktor pasien yang tadi saya bilang itu faktor pasien juga turut mempengaruhi ketika ke optik apakah kondisinya bagaimana apakah lebih kelelahan gitu ya ketika ke dokter mata mungkin dia lebih refresh gitu ya daya tangkapnya lebih bagus tidurnya kemarin nyenyak ya bisa juga itu semuanya mempengaruhi ya mungkin saran saya begini yang bisa kita tarik kesimpulan kita ukur kita percayakan ke yang memahami ya kira-kira demikian yang yang bisa yang kredibel lah yang kredibel untuk mengukur kira-kira demikian apalagi kalau kita punya kondisi penglihatan yang lain keluhan-keluhan yang lain mungkin kita ya harus pergi ke profesional yang tepat yang kira-kira demikian sehingga kita bisa holistic pendekakannya dan penjelasannya juga mengenai kondisi kita bisa menyeluruh gitu jadi tidak separuh-separuh kira-kira demikian terima kasih oke terima kasih dokter semoga ibu dui bisa mendapat jawabannya ya ibu dui ya dari paparan dokter ini ada satu pertanyaan cukup menarik nih dokter dari ibu angelina lukman apa yang dimaksud dengan dry ice dan bagaimana membedakan blurred vision karena refraksi error atau dry ice apakah level vitamin d di tubuh kita berdampak terhadap dry ice wah ibu ibu lukman ini angelina ini saya duga kalau enggak apa medis ya kali ya atau mungkin sangat memperhatikan kesehatan mata bagus sekali pengetahuannya ya jadi dry ice itu mungkin popular sekali sekarang sudah mulai ya yang disebut dengan pilihan mata kering itu itu gangguan penglihatan yang sangat mengganggu padahal sebenarnya judulnya mata kering ya sepertinya sepilih gitu ya tapi ternyata sangat mengganggu sekali jadi dry ice itu bisa disebabkan oleh karena produksi dari air mata yang menurun bisa juga disebabkan oleh karena kualitas air mata yang menurun jadi ada dua ya pertama produksi kedua kualitas produksi berarti jumlahnya berarti kering benar ya kalau dia kurang di produksi ya kering jadi setelahnya kurang kemudian kualitas kualitas juga penting kita tahu bahwa air mata kita itu berfungsi untuk melumasi permukaan mata kita sehingga dia bisa lembab dan tidak terluka banyak lagi fungsinya melindungi dari kuman anti-infeksi disitu ada pertahanan kemudian untuk bahkan untuk refraksi untuk membuat jelas ya menjernihkan to clear our vision ya fungsi air mata juga ada disitu kita tahu bahwa air mata itu punya tiga lapisan yang pertama paling depan itu lapisan lemak ya lapisan lemak kemudian di lapisan yang di tengah itu lapisan air yang paling banyak kemudian lapisan musin atau lendir jadi lapisan lemak paling luar itu berfungsi oleh yang dihasilkan oleh kelanjar lemak di kelompok mata kita itu berfungsi untuk coating jadi untuk menahan air mata kita agar tidak cepat menguap pada orang-orang yang terjadi gangguan dari kualitas air mata oleh karena lemaknya ini lapisannya tidak tidak dihasilkan maka air matanya banyak tetapi cepat menguap jadi kita harus jadi kadang kualitas yang datang dok mata saya kering tetapi kok basah basah sih basah dok tapi kok kering ya nah disini dia masalah kualitas yang tadi itu jadi air matanya dihasilkan tetapi gampang menguap seharusnya tidak seperti itu nanti dokter mata akan memeriksa pengukuran daya uap daya uap dari air mata di permukaan mata dengan pengukuran tertentu nanti akan diperiksa kemudian bisa diperiksa juga jumlah air mata produksi air mata nanti semuanya akan mengarahkan pada diagnosis mata kering atau dry eye dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan itu dan juga dari hasil anamnesis keluhan-keluhan yang disampaikan pasien kemudian tadi yang ditanyakan lagi mohon Bu Melani yang ditanyakan lagi apa ya Bu dari dry eye apakah itu dry eye kemudian apakah level vitamin D di tubuh kita berdampak terhadap dry eye ya betul sekali jadi vitamin D itu salah satu Mbak Lukman salah satu penyebab yang turut faktor psiko yang turut campur tangan di dalam terjain dry eye vitamin D tapi itu salah satu ada beberapa penyebab yang lain misalnya yang tadi saya bilang kemudian pada beberapa penyakit penyakit tertentu misalnya penyakit autoimun misalnya seperti penderita Sjogren sindrom pernah dengar Sjogren itu juga terjadi yang namanya dry eye yang sangat hebat bahkan pada tingkat berat maka kita harus selantiasa berhati-hati untuk penurunan produksi dan kualitas yang tadi saya sampaikan di depan itu mekanisme yang paling umum dari dry eye dan itu terjadi pada kita ketika kita di usia tua dan itu terjadi juga itu bagian dari proses yang kita jalani juga tetapi tentunya dengan ukuran-ukuran dan dengan kondisi-kondisi yang dalam batas kewajaran kira-kira demikian makanya harus melalui pemeriksaan untuk menyimpulkan seseorang dry eye atau tidak apabila dia dry eye maka akan dilihat dry eye-nya derajatnya ringan sedang berat maka akan dicarikan jalan yang terbaik jalan yang paling sederhana memang dengan pemberian lubrikasi atau substitut dari air mata jadi seperti air mata buatan diteteskan itu yang paling sederhana demikian terima kasih jadi vitamin D memang penting ibu untuk dry eye jadi konsumsi vitamin D ya penting oke terima kasih dokter dan paparan sinar ultraviolet jadi berjemur di matahari itu perlu juga wow baru tahu saya berjemur matahari perlu untuk kesehatan mata ya ternyata terima kasih dokter untuk penjelasannya semoga ibu Angelina Lukman bisa mendapatkan jawabannya dari apa yang dijelaskan oleh dokter ini saya mau ada pertanyaan lagi dokter ini cukup seru nih kayaknya ya banyak sekali yang tanya nih dok dari ibu Aurelia Maulini Rizky dokter saya mau tanya saya memiliki minus dan silinder yang ringan yaitu di bawah satu saya jarang pakai kacamata karena saya kebetulan masih bisa baca ya tanpa kacamata namun saya sedang saat saya sedang lelah atau sakit penglihatan menurun drastis sehingga membutuhkan kacamata kira-kira penyebabnya apa ya dok ibu siapa tadi Aurelia ibu Aurelia ibu Aurelia dari pengalaman saya ibu Aurelia jadi ketika ketika refraksian error ditemukan atau kelainan refraksi itu memang harus dikoreksi itu yang pertama yang harus diingat nah memang dari pengalaman yang boleh saya perhatikan ketika minus di bawah setengah itu masih mungkin bisa bersifat reversible istilahnya bisa kembali jadi kadang-kadang pertanyaan masyarakat kan sering banget itu kira-kira bisa gak ya dok minusnya kurang atau hilang gitu ya maka maka sebenarnya untuk saintifik dan penelitiannya saya belum menemukannya cuman kalau minusnya masih kecil sampai setengah itu biasanya masih bisa dengan perubahan modifying perilaku dan istirahat mata ya tidurnya cukup tetapi kalau misalnya sudah di atas setengah itu biasanya memang harus benar-benar kita kasih perhatian dan harus dikoreksi jadi sebaiknya kalau dari pertanyaan dan keadaannya tadi sebaiknya memang kacamatanya dipakai Ibu Aurelia Ibu Aurelia ya jadi kacamatanya sebenarnya dipakai kalau memang minusnya satu sebaiknya demikian untuk mencegah terjadinya confused jadi ketika kacamata sudah diukur dengan benar maka dia posisi bayangannya sebenarnya sudah di tempat yang benar tetapi ketika setelah itu kita kadang pakai kadang tidak kadang pakai kadang tidak si bola mata itu jadinya bingung bola matanya sehingga dia kehilangan arah sehingga dia sederhananya dia akan tetap melakukan penyesuaian baik itu bisa memipikan mencembungkan lensa baik itu bisa memanjangkan bola mata apalagi kalau orangnya punya resiko dari keluarga misalnya ada minus maka bola matanya akan bisa memanjang lagi sehingga terjadi pertambahan minus kira-kira demikian jadi sebaiknya sih kalau saran saya ya dipakai harus dipakai kacamatanya kemudian pada kondisi lelah itu memang sangat mempengaruhi jadi mempengaruhi dari otot-otot dari bola mata ya otot-otot baik otot yang di luar bola mata ataupun otot yang di dalam bola mata itu semua akan mempengaruhi refraksi jadi memang seperti penjelasan saya tadi harus cukup istirahat ya ketika kita memakai mata maka kita harus menistirahatkan mata juga ini harus selalu kita ingat kemudian untuk koreksi bila sudah dilepatkan ukuran yang tepat sebaiknya dipakai koreksi refraksinya ini bermanfaat juga untuk mengurangi konfus dan mengurangi menghindari terjadinya pertambahan di kemudian hari minggu, bulan, atau tahun tergantung dari kecepatannya oke terima kasih dokter untuk penjelasannya ini ada lagi dok yang mau tanya dok dari ibu Elita dok saya mau bertanya apakah kacamata ada masa expirednya dan perlu diganti berkala ya terima kasih jadi kacamata memang ya itu yang tadi saya bilang bangunan fisiknya ya bangunan fisiknya harus diperhatikan apabila bangunan fisiknya sudah ada scratching di lensanya kemudian gagangnya longgar letak nose padnya sudah mulai bergeser itu mungkin semuanya akan mempengaruhi dari kualitas penglihatan kita karena posisi lensa tepat di depan pupil jendela mata kita itu akan terpengaruh kemudian untuk scratching pada lensa itu akan membuat blur blur yang sebenarnya bukan dari mata kita atau perubahan ukuran tetapi blur yang berasal dari lensa kadang kiranya ini kayaknya kacamata saya berubah ukurannya ternyata lensa matanya yang kacanya yang scratch bukan kaca ya biasanya bahan-bahan selain kaca bukan glass ya yang gampang scratch itu biasanya bahan-bahan polikarbonat yang bahan plastik gitu ya kalau bahan glass biasanya lebih tahan terhadap scratch biasanya tetapi itu pun tetap harus diperhatikan cara merawat kacamata jadi ketika melap atau membersihkan kacamata harus dengan cairan khusus atau air mengalir kemudian tidak boleh pakai uap dari mulut misalnya kadang-kadang kacamata dikasih nafas begitu ya terus dilap begitu ya itu jangan kemudian misalnya meletakkan lensa posisi kacamata jangan di bawah tetapi kacanya menghadap ke atas jangan lupa dan mengusap kacamata membersihkan jangan dengan kain yang berserabut tapi dengan kain yang halus seperti kain microfiber begitu atau kain yang biasanya dikasih bersama dengan kita waktu beli kacamata itu biasanya jadi saya rasa paling tidak ya tiap tahun dikontrol itu kontrol untuk meriksa ukuran dan juga untuk memeriksa bangunan fisik kacamatanya kemudian apabila diawet mungkin tiap 2 tahun kalau untuk bangunan fisik kacamatanya tiap 2 tahun ya terima kasih oke terima kasih dokter semoga menjawab ya ibu ini kita ada satu ada pertanyaan nih dok ini hampir sama jadi dari ibu Irma Yuniarti hampir sama dengan Pak Rido ya pertanyaannya adalah saya jawabin barengan aja ya saya tanya jawaban tanya langsung aja bareng ini apakah mata minus itu bisa terjadi karena faktor genetik keturunan atau dari kedua orang tua dan apakah ada batasan usia tertentu untuk mata kita rentan atau mudah terkena penyakit mata ya terima kasih pertanyaannya jadi faktor keluarga faktor genetik ada peranannya Pak ya jadi khususnya untuk mata minus atau myopia itu faktor genetik sangat ada peranannya ada yang disebut dengan aksial myopia jadi myopia oleh karena pertambahan panjang bola mata seperti yang saya jelaskan tadi itu jadi bola matanya memanjang terus sampai tidak terkendali sebenarnya waktu kita lahir itu bola mata kita lebih 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 pendek jadi kenderung hipermetropia kemudian terjadilah proses hemotropisasi dimana bola mata kita mulai memanjang karena tubuh kita bertumbuh sehingga bola mata kita juga bertambah panjang namun pada usia tertentu kira-kira usia kira-kira sembilan tahun itu harusnya sudah berhenti jadi tidak terus memanjang nah tetapi pada kondisi-kondisi tertentu jika tidak memahami yaitu yang saya bilang tadi behavior cara memperlakukan mata anak tidak diperhatikan dibiarkan saja main gadget dekat-dekat terus ya berjam-jam setiap hari apalagi di keluarganya ayah dan ibunya mata minus kakeknya ada mata minus wah berarti akan terjadi pemanjangan bola mata yang luar biasa terus memanjang terus-terus ketika bola mata memanjang terus ini maka terjadi pertambahan minus yang terus-menerus dan ketika diperisa dokter tiba-tiba minusnya besar dan ada kelainan anatomis maka masuk ke yang namanya minus patologis atau minus penyakit jangan sampai jangan sampai seperti itu jadi memang benar kembali lagi ke yang tadi bahwa ketika keluarga ada mata minus ya segera diwaspadai keturunan berikutnya bahwa kemungkinan minus itu akan ada sehingga kita harus membiasakan pola melihat yang baik yang tadi saya bilang itu kemudian bila ada tanda-tanda dia mulai kabur anak ya misalnya dia pulang sekolah pusing kemudian dia sering memicinkan matanya menonton TV kok makin dekat dia gak sadar dia makin dekat kita harus segera memeriksakannya ini yang dinamakan deteksi dini deteksi dini ini sekarang sudah digalakkan bukan hanya di fasilitas kesehatan tetapi di sekolah-sekolah ya kita mulai mengajarkan ke guru-guru bagaimana cara mendeteksi kelebihanan refraksi pada anak-anak ini memang harus mulai digalakkan jadi kira-kira demikian jadi sangat berpengaruh faktor keluarga oke terima kasih dokter nah ini ada lagi pertanyaan dokter dari ibu Dwi ibu Dwi Syarroh Arsa dok bila pasien dengan mata silinder dengan mata minus ingin memakai kontak lensa di pasaran nah untuk ukuran silinder ini bagaimana ya dok karena jika diabaikan bisa menjadi mata malas pada pasien seperti yang kita tahu kontak lensa di pasaran tidak ada untuk mata silinder terima kasih dok nah itu pertanyaannya dok mengenai mata silinder nih tidak ada di pasaran terus bagaimana kalau sampai membahayakan jadi mata malas ya terima kasih pertanyaannya ibu Dwi jadi pada kasus ini ada mata silinder dan mata minus ya nah kemudian dia ingin pakai lensa kontak tapi di pasaran ya saran saya tetap ya kembali apalagi kalau ada silinder ibu jadi periksakanlah kalau saran saya ke dokter spesialis mata ke dokter mata ya jadi diperiksakan ataupun mungkin ke alirefraksi otometris ya boleh juga nanti begitu ketahuan ada silinder ini harus benar-benar dikoreksi dengan detail dan dengan baik ya memang lensa kontak softlens tidak ada tidak ada yang meng cover atau mengkorek silinder yang ada di pasaran jadi memerlukan lensa kontak usus ibu lensa kontak usus untuk terapi silindernya jadi memang ya sebaiknya ke dokter spesialis mata kemudian nanti diperiksa didapatkan ukuran yang tepat dilakukan koreksi yang baik nanti diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien sesuai dengan preference juga kemudian sesuai kenyamanan pasal kacamata atau lensa kontak jadi lensa kontak yang khusus jadi bukan kontak lens yang dijual di pasaran yang didapatkan mudah begitu ya kemudian yang satu lagi saya ingatkan tadi waktu di presentasi kontak lens saya lupa bahwa ketika seseorang memakai lensa kontak sebaiknya komunikasikan dulu ke dokter jangan langsung memakai lensa kontak itu saran kita mulai kita galakkan ya jadi tidak semua orang bisa memakai lensa kontak ada permukaan struktur permukaan bola mata orang yang tidak cocok dengan lensa kontak ini nanti akan menyebabkan terjadinya yang disebut dengan kontak lens keratitis atau pernah enggak dengar yang orang memakai kontak lensa tiba-tiba datang matanya merah peri silau berair lebih jauh lagi kabur bernanah nah ini tidak kita inginkan infeksi ya apalagi orangnya lupa lupa dok saya bawa tidur dok lensa kontaknya ketiduran saya sampai pagi ya kita kira-kira begitu ya klasik klasik sekali seperti itu dan kuman bakteri untuk apa terjadinya gangguan biasanya kornea lapisan depan mata yang diserang ya keratitis volkus kornea itu kumannya bukan kuman yang bisa dikatakan bukan kuman yang jinak ya artinya kuman yang agak bandel gitu jadi kita harus lebih hati-hati jadi memang masalah kebersihan dan masalah disiplin itu penting bagi pengguna lensa kontak bila orangnya tidak bersihan pemalas sebaiknya tidak memakai lensa kontak ya kemudian harus dikonsultasikan itu saran kita sih oke dok mungkin ini saya karena saking banyaknya ada dua ajat saya batasi mohon maaf ada dua pertanyaan terakhir ya mungkin nanti bisa tanya-tanya dokter ya dokter juga kebetulan ada instagram seru tuh kayaknya saya lihat ya dokter mata anda bisa langsung tanya ke dokter nah ini ada dua lagi yang saya akan tanyakan ke dokter nih langsung secara live dari Ibu Nina mafuka ya Ibu Nina menanyakan apakah mata lelah dan penambahan minus dapat menimbulkan efek mual dan alergi di sekitar mata ya terima kasih pertanyaannya Ibu Nina jadi memang benar Bu apabila terjadi kelelahan pada mata ya tadi ketegangan pada mata gitu ya itu bisa sampai menyebabkan simptom-simptom atau gejala sampai ke kepala juga sampai ke simptom-simptom gejala pencernaan bisa saja jadi mual gitu ya terus rasanya pengen muntah gangguan kesimbangan ya tidak kuat berdiri lama kayaknya goyang mau jatuh kepalanya sakit pusing pusing sebelah migren ya sangat mungkin jadi makanya tadi yang saya bilang perubahan perilaku melihat sehat ya jadi memang ketika kita sudah mempekerjakan si mata ini ya dengan dengan ekstranya misalnya bukan ekstranya misalnya dengan lamanya durasinya sekian maka kita harus ingat juga mengistirahatkannya ada mengistirahatkan mata ketika during activity jadi selama kita beraktifitas melihat itu ada caranya triknya misalnya seperti aturan 20 tadi atau maksimal 2 jam yang tadi tetapi juga kita ingat istirahatkan mata dengan tidur yang cukup kalau orang dewasa kira-kira 6-8 jam saya rasa masih disarankan 6-8 jam tidur yang cukup belum kita bahas manfaat tidur yang lain manfaat tidur itu banyak sekali pada saat tidur malam itu segala sel-sel yang sudah rusak dikembalikan lagi beregenerasi kembali dibetulkan lagi termasuk sel-sel di mata jadi pernah ketika tidur begadang misalnya paginya kok agak kabur kira-kira begitu sementara nanti setelah itu dia cukup tidur maka setelah bangun penglihatannya kembali agak lebih jelas jadi memang istirahat untuk mata dan otot-ototnya itu memang harus jadi memang perlu mengistirahatkan mata kemudian tadi Ibu Melani maaf tadi pertanyaannya seputar mual saja ya tidak ada yang lain mute Ibu Melani sepertinya mute oke sorry mual dok tadi selain mual ada juga alergi dok alergi di mata kalau mual menyebabkan alergi di mata saya rasa saya belum pernah mendengar belum pernah mendengar hanya saja alergi pada mata itu memang ada misalnya rasa gatal di mata kemudian pada kelopak mata kemudian merah kemudian keluar cairan atau air mata yang lebih banyak dari biasanya sampai misalnya silau itu semua ada jadi alergi di mata ada ada beberapa tipe biasanya dia berkaitan dengan rewired alergi dari seseorang itu yang sepanjang yang saya ketahui jadi ketika seorang memiliki rewired alergi atopi bisa jadi terjadi manifestasi alergi juga di mata jadi ini juga harus ditangani secara khusus walaupun prinsipnya sama tetap prinsipnya untuk alergi adalah menghindari alergen alergen adalah hal-hal yang memicu terjadinya alergi jadi dihindari ya kira-kira demikian misalnya debu ya bulu udara dingin panas bisa juga makanan obat obatan tertentu dan beberapa hal lainnya jadi saya rasa belum pernah saya dengar kalau lo mual ke alergi ya belum pernah saya dengar mungkin itu mungkin bisa terjadi bersamaan coincidence ya bisa saja terjadi bersamaan bisa saja terima kasih oke terima kasih dokter semoga ibu Nina bisa mendapatkan jawabannya dari dokter ini dok tanyaan terakhir nih yang saya mau tanyakan dari ibu Aurelia Maulini ya kira-kira apa penyebab mata saya terlihat lebih keruh lebih kuning diantara orang susia saya ini ada istilah gak nih dok mata kuning dok berarti ini mungkin bisa dijelaskan dokter ya terima kasih atas pertanyaannya ibu jadi jika dia memang benar-benar kelihatan kuning itu itu adalah biasanya bisa berkaitan dengan gangguan fungsi hati kita menyebutnya sklera ikterik sklera ikterik jadi memang tampilan jadi normalnya di sklera itu adalah lapisan dinding bola mata yang paling yang paling keras jadi dia seperti pelindungnya nah di atas sklera itu ada lapisan jaringan ikat jaringan ikat dan pemburu darah halus yang disebut dengan jaringan episklera kemudian ada jaringan di atasnya lagi konjunktiva nah konjunktiva itu yang paling luar yang putih mata yang kalau kita lihat di depan ini nanti ada orang sakitnya konjunktivitis ya matanya merah ya pemburu darahnya mekar-mekar disitu ya dilatasi bisa juga lebih ke dalam lagi ya terjadinya inflamasinya kembali lagi ke pertanyaan tadi jadi ketika kuning berarti biasanya berkaitan dengan fungsi gangguan fungsi hati mungkin sebaiknya disarankan mungkin bisa memeriksakan tes fungsi hati karena hati itu berperan dalam proses menghasilkan pigment yang disebut dengan dirugin pigment kuning jadi mungkin sarannya lebih baik diperiksakan tes fungsi hati fungsi hati biasanya akan terganggu ketika kondisi-kondisi yang menyebabkan hati bekerja lebih keras paling sederhana misalnya kelelahan misalnya untuk kasus yang lebih rumit itu adalah infeksi hati yang namanya hepatitis kemudian alkohol alkohol juga bisa kalau seseorang mau konsumsi alkohol alkohol maka terjadi perlemakan di hatinya yang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan menyebabkan kuning bahkan kuning tidak hanya di mata saja tetapi di beberapa bagian tubuh yang lain tetapi kalau kuning dalam artian hanya sebatas dari pengalaman saya mungkin pasien mengolahkan matanya kuning kurang segar kurang putih ternyata saya lihat itu bisa seperti pigment yang dalam bahasa sederhananya itu melanin pigment seperti tai lalat seperti di kulit kita yang agak berkumpul dan banyak di konjuntiva matanya di lapisan putih matanya itu memang tampilannya awalnya agak kekuningan dan coklat jadi bahkan tapi memang bisa hitam juga jadi sama seperti nevus pada kulit seperti bahasa gampangnya tai lalat gitu ya kadang dia kalau belum hitam banget agak kekuningan demikian itu seperti bercak nah kadang-kadang juga pasien mengeluhkan kuning yang dimaksud yang itu gitu nah kalau itu dikatakan ya tidak berbahaya artinya namun itu biasanya bersifat localized ya jadi tidak seluruh matanya seperti kekuningan gitu ya jadi localized jadi mungkin di tempat tertentu di lapisan putih di putih matanya di bagian tertentu kemudian ada yang lain juga yang disebut mata kuning ya itu seperti pertumbuhan jaringan ikat yang agak menebal di lapisan putih mata ya nah ini akibat iritasi yang berulang jadi kondisi mata kering jadi diterpa angin terlalu sering ya misalnya naik kendaraan kemudian matanya diterpa udara terlalu sering sehingga dia kering dan juga berulang-ulang terjadi iritasi terjadi penebalan jaringan di situ nah untuk yang lain kasus mata kuning bisa jadi memang ada deposit deposit atau penumpukan dari lemak ya bisa juga terjadi di lapisan putih mata atau di di selaput putih mata yang di luar jadi dari macam-macam ini mungkin bisa dilihat bahwa pertama hati-hati mungkin bila berkaitan dengan fungsi hati atau lever kemudian jangan sampai kering kondisi matanya kemudian kontrol lemak mungkin orangnya bila berat badannya overweight atau obese kontrol kolesterol atau lemak darah misalnya boleh diperiksa profil lipid kemudian untuk yang kekuningan agak kecoklatan seperti mirip di kulit yang kita katakan nepus itu mungkin dibiarkan saja itu tidak berbahaya jadi mungkin dari kemungkinan-kemungkinan itu bisa diperiksakan ibu kalau ingin mencari kepastiannya diperiksakan ke dokter spesialis mata kemudian nanti dengan alat tertentu dengan lampu slit dilihat benar-benar secara makroskopis dilihat kuningnya karena apa jadi bisa terkait faktor sistemik seluruh tubuh bisa juga lokal di matanya kira-kira terima kasih dokter semoga terjawab ibu Aurelia sebelumnya kita mau ada pooling yang tadi sudah diisi oleh bapak ibu sahabat arumaya boleh host untuk menampilkan poolingnya oke ini saya bacakan saja apakah menurut anda nutrisi mata bisa mengurangi mata minus ada yang jawab 55% wow 55% jawab tidak dokter terus kemudian 45% jawab ya terus kemudian apakah menurut anda kacamata perlu dipakai ya 91% terus kemudian 9% tidak dan apakah gadget dapat mempengaruhi mata ini semuanya nih menjawab 1% menjawab ya nah ini ada lagi apakah anda pernah mendengar istilah mata malas ini 82% ya terus yang tidak 18% cuma yang menarik disini tadi hasil poolingnya adalah yang nutrisi nomor 1 apakah nutrisi mata anda bisa mengurangi mata minus lebih banyak jawab tidak dokter berarti lebih baik gimana nih dokter mungkin bisa dipaparkan sedikit ya saya mengucapkan terima kasih sekali buat Bapak Ibu partisipan semua yang sudah berpartisipasi dari sini kan bisa kita lihat bahwa pemahamannya tentang kesehatan mata itu cukup baik ya sudah semakin meningkat harapannya sih makin meningkat terus bahkan sampai ke tingkat daerah pelosok ya orang-orang saudara-saudara kita yang di desa juga memahami pentingnya kesehatan mata bahwa kesehatan mata itu bukan hanya segedar kacamata ya bukan segedar kacamata saja tetapi luas sekali ada banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan oke dari polling ini empat poin yang menarik adalah yang nomor 1 nutrisi mata bisa mengurangi mata minus untuk sebagai kalimat pembuka bahwa ingatlah mari kita ingat bersama bahwa nutrisi itu diperlukan oleh tubuh kita ya nutrisi diperlukan oleh tubuh kita mungkin untuk detailnya kita bisa kapan-kapan rencana menanyakan dokter spesialis Gizi ya untuk untuk detailnya Gu Melani ya betul pak eh betul dokter ukurannya ya berapa kalori kah ya gitu ya nah ya kalau saya mungkin sebatas yang tadi jadi konten atau kandungan apa saja yang dibutuhkan oleh mata tadi ada vitamin A B C D E lutein fiasantin omega 3 asam lemak esensial ya kemudian ada beta-carotene ada antioksidan yang lainnya jadi semua itu kita perlukan rata-rata juga di suplemen mata yang beredar baik itu yang resmi di apotik bisa kita lihat kandungan-kandungannya disitu kita bisa baca ya konten kontennya itu ya ingrediensnya itu bisa kita lihat kandungan-kandungannya juga demikian hanya saja perbedaannya adalah suplemen itu udah ready ready use jadi udah udah buatan pabrik begitu ya siap di asup kalau yang hari-hari sebaiknya yang alami dan kita termasuk yang menyarankan bahwa itu kita gunakan suplemen itu ketika kondisi kita drop atau ketika kita sakit ketika kita sehat sebaiknya ya dengan yang alami saja tiap hari kita asup kita jadikan kebiasaan bagaimana nutrisi mengurangi mata minus sebenarnya kembali lagi ke yang tadi bahwa nutrisi itu untuk support sementara untuk pertama garis bawah menghilangkan jelas tidak ya kalau menghilangkan kalau menghilangkan jelas tidak jadi nutrisi mata itu support baik dalam keadaan sehat maupun keadaan terganggu ada gangguan ada penyakit tetap dia perlu jadi support bila dia dihentikan maka terjadi kekurangan nutrisi kekurangan vitamin akan lebih berat lagi gangguannya akan lebih berat lagi penyakitnya tetapi ketika nutrisi atau produk tertentu dikatakan diklaim bahwa menghilangkan mata minus saya rasa tidak seperti penjelasan saya tadi bahwa mata minus penyebabnya bola mata memanjang disini terjadi kelainan anatomi bagaimana bisa bola mata yang panjang kecuali ditekan kembali begitu jadi kembali normal lagi ini kita harus benar-benar mencerna informasi sedangkan kacamata pun tadi dikatakan bahwa sebagai alat bantu yang bermainnya di pembiasan bayangan jadi membantu mengarahkan bayangan itu ke posisi yang semula bukan memipihkan kembali bola mata tadi yang panjang tadi bukan karena anatomis jadi tidak bisa dirubah nah kecuali penyebabnya misalnya seperti mata silinder ada di depan yang namanya kornea tadi yang di depan kornea itu bisa dimanipulasi dengan beda refraksi seperti lasik oleh karena itu ketika mata minus dengan ukuran tertentu itu bisa dilakukan lasik atau beda refraksi yang lain atau relax smile dan sebagainya sehingga minusnya hilang benar jadi ketika dibilang mata minus mau dihilangin karena saya mau masuk tes polisi misalnya TNI nggak boleh pakai kacamata dok kita biasanya menyarankan ke beda refraksi sehingga mata minusnya bisa dihilangkan benar jadi memang prosedur beda refraksi bisa menghilangkan mata minus atau silinder tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah menggantikan ketergantungan terhadap kacamata itu harus diingat sebenarnya tujuannya menggantikan ketergantungan terhadap kacamata sehingga pada saat prosedur lasik dan beda refraksi yang lain relax smile yang terbaru itu ada syaratnya tidak semua orang bisa dilakukan lasik relax smile nanti akan diperiksa ketebalan kornea lapisan depan matanya tadi yang mau dimanipulasi terus diperiksa kestabilan dari perubahan refraksinya misalnya minusnya dalam satu tahun tidak boleh berubah lebih dari satu misalnya kemudian diperhatikan usianya apakah sudah usia 18 tahun atau belum karena biasanya usia 18 tahun yang boleh dilasik atau dilakukan relax smile di bawah itu belum boleh karena pemanjangan bola mata itu masih berubah-berubah takutnya nanti bisa berubah jadi kira-kira demikian tetapi kembali lagi ke topik kita ini nutrisi mata itu untuk supporting tidak untuk menghilangkan mata minus itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana nutrisi mata bisa mengurangi kalau mengurangi kalau mengurangi saya rasa jawabannya juga tidak artinya gini nutrisi itu sebagai supporting tapi kalau diklaim dia mengurangi mengurangi berarti kan statement ya saya rasa tidak tetapi apabila terjadi kemudian pengurangan dari mata minus ya mungkin itu karena perubahan dari pola perilaku atau behavior itu pun pengurangannya tidak akan besar kadang-kadang dia berkurang sedikit ya kira-kira misalnya 0,25 atau lebih kecil dari 0,25 kira-kira seperti perubahan dari behavior jadi istirahat pola melihat jarak pencahayaan dan sebagainya bukan berarti kadang-kadang saya mengedukasi seperti ini terus mengecilkan dari harapan pasien yang mendengarkan terus dia jadi sedih gitu wah gak bisa nih jadi gak seperti itu kembali lagi kita semangati kita kasih pengertian lagi bahwa oke ada ukuran refraksi error seperti ini besarnya minus 2 misalnya nah ini dikoreksi dengan kacamata gitu aja jadi dikoreksi dengan kacamata terus kita edukasi bagian yang memakai kacamata yang baik nanti dikontrol setiap tahun harus dilihat ya paling lama kemudian cara merawat kacamatanya cara memakainya dan juga perubahan perilaku yang tadi itu untuk mencegah pertambahan di kemudian hari jadi memang bukan menghilangkan atau mengurangi tetapi membantu mengkoreksi boleh menjam istilah menyembuhkan boleh menyembuhkan dalam artian penglihatan kembali jelas karena memang itu tujuannya koreksi sementara untuk nutrisi itu untuk supporting jadi untuk memberikan asupan atau memberikan pasokan tenaga energi nutrisi yang diperlukan untuk proses keberlangsungan atau proses penyembuhan secara terus menerus seumur hidup selama kita memakai mata kira-kira demikian oke dokter wah ini luar biasa sekali penjelasannya jadi penting sekali Bapak Ibu Sahabat Arumaya untuk kita periksa dini kesehatan mata karena ternyata kalau sudah sekali kena minus atau silinder atau dan apa namanya reflection error lainnya itu percentage untuk bisa sembuhnya itu turunnya mungkin sedikit sekali bahkan dari nutrisi ini saya sempat pernah dengar juga nih dok saya mungkin ngobrol bentar yang mengenai kacamata terapi yang bolong-bolong yang katanya dibilang bisa menurunkan minus turun padahal nutrisi aja percentage-nya rendah sekali jadi mungkin itu bagaimana tuh dok kalau yang itu dok kacamata terapi jadi sebenarnya kita juga kita juga memakai dan mengenalnya jadi namanya pinhole kita membuat suatu apapun itu alat yang ada lubang kecil di tengah membantu untuk memfokuskan jadi memfokuskan sinar atau cahaya yang masuk ke dalam mata kita sehingga dia terfokus pas lewat dari jendela mata kita dan diarahkan ke pusat pemelihatan sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini sangat terdistraksi dan sangat diganggu oleh berbagai macam pantulan cahaya karena semua benda di sekitar kita memantulkan cahaya makanya kita bisa melihatnya cahaya siapa? cahaya matahari di siang hari dan cahaya penerangan atau lampu di malam hari apabila cahaya tidak ada maka semua gelap kita tidak bisa melihat tidak bisa melihat nah pantulan cahaya distraksi dari berbagai benda di sekitar kita inilah yang sangat variatif inilah yang mengganggu mengganggu fokus cahaya yang sedang kita lihat sehingga inilah yang disebut dengan kelainan refraksi itu kemudian yang menjadi manifestasi menjadi nyata dan menjadi kelainan refraksi jadi ketika ada pinhole itu lubang kecil yang untuk memfokuskan itu maka itu tujuannya eksersis jadi melatih melatih agar kembali terfokus di pusat penglihatan kira-kira demikian kita juga memakai itu pada saat prosedur pemeriksaan kita pakai yang namanya pinhole itu dan mungkin itu bila dipakai untuk eksersis ya gak apa-apa lah silahkan tetapi apabila itu dijanjikan menyembuhkan atau menghilangkan ya mungkin saya rasa kurang tepat oke sinyalnya mungkin terputus dari dokter ya Bapak Ibu sebelumnya sambil menunggu dokter mungkin saya bisa ajukan polling dulu ya untuk feedback karena ini sudah oh dokter halo sudah dokter sudah bisa oh oke oke boleh silahkan kembali dulu ya sebentar oke mungkin sebelumnya saya minta host untuk memberikan polling dulu ya polling feedbacknya kami sementara kita menunggu dokter untuk bisa kembali saya ajukan polling dulu ya dokter ini polling event feedback dari kami bisa ditampilkan host untuk pollingnya oke bisa diisi ya Bapak Ibu supaya event feedback ini akan menjadi feedback besar bagi kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu sahabat Arumaya ke depannya untuk sesi-sesi acara kami webinar selanjutnya oke apabila sudah terima kasih mungkin dokter boleh berikan sedikit kesimpulan dok dari akhir acara kita pada hari ini ya dokter ya supaya masing-masing dari kita bisa menjaga nih kesehatan mata kita silahkan dokter oke jadi terima kasih yang pertama kita harus memberikan perhatian kepada mata kita karena penglihatan itu merupakan suatu aset yang sangat berarti ya kita bisa melakukan berbagai aktivitas setiap hari dan 85% informasi bahkan 90% itu masuk dari yang namanya penglihatan sehingga kita harus benar-benar menjaga kesehatan mata kita kemudian kita perlu memberikan perhatian terutama kepada anak-anak kita karena lebih dini diketahui suatu kelainan refraksi maka akan semakin baik penanganannya semakin cepat dikoreksinya semakin baik ke depannya artinya tidak menyebabkan gangguan kelihatan atau visual impairment yang lebih berat bahkan kebutaan jadi sebenarnya kelainan refraksi ini sesuatu yang bisa ditangani dan bukan sesuatu yang sulit atau misalnya tidak mungkin disembuhkan disembuhkan dalam artian dikoreksi sehingga penglihatannya kembali jelas dan bisa tetap berkembang jadi kita berikan perhatian lebih kepada anak-anak kita kemudian yang berikutnya tidak hanya masalah alat bantu penglihatan yang beraneka rupa bahkan cara-cara membantu penglihatan yang beraneka rupa ya itu baik tetapi juga harus disertai dengan perubahan pola perilaku disertai dengan behavior behavior modification dari kehidupan kita setiap hari bagaimana kita memperlakukan mata dan penglihatan kita setelah saya amati dari beberapa banyak pasien atau orang jadi ini sangat penting faktor yang kedua ini jadi memang edukasinya harus sampai ke sana bukan hanya edukasi seputar pengobatan obat-obat tetapi lebih ke preventif jadi lebih ke pencegahan dan lebih ke bagaimana mengubah behavior sehari-hari diantaranya tadi mungkin sudah kita bahas mungkin tidak begitu jelas maaf tidak begitu dalam saya bahas di kesempatan kali ini oleh karena keterbatasan waktu dan sebagainya mungkin di beberapa kesempatan berikutnya bisa kita perdalam lagi dan mungkin kita bisa berdiskusi di sarana di tempat wadah yang lainnya tapi untuk poin-poin besarnya kira-kira demikian Bapak Ibu kiranya boleh bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata tidak hanya kita tetapi anak-anak kita juga para orang tua kita oke terima kasih Dr. Andreas Bapak Ibu Sabata Rumaya kita sudah berakhir di pengunjung webinar hari ini terima kasih untuk kehadirannya dan juga kesetiaan Bapak Ibu semua untuk terus berada di webinar kami dan juga sampai sampai jam sekarang gitu ya masih 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 ada dan terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa kami mengucapkan kami undur diri dan kami mengucapkan terima kasih semoga sehat selalu salam sejahtera selalu buat Bapak Ibu semua di rumah terima kasih dokter dan terima kasih salam dari Arumaya dan Astraland Indonesia thank you